selamat menikmati ujian juga ya mas ya, maksudnya karena mereka jadwalnya lebih padat gitu di bulan Februari ini, ya bener jadwalnya jadi makin padat ya tapi kalau buat tim Juve atau Inter mereka kan squadnya juga udah ya udah banyak lah ya pemainnya Napoli dan Atalanta juga squadnya juga sama sih, jadi ya menurut gue mereka akan mandang Coppa Italia ini, kalipun ya misalnya gak mainin squad terbaik gitu, tapi inilah kualitasnya masih tetap sama gitu apalagi kalau game laga-laga klasik kayak Inter Juve itu kan derby di Atalanta biar gimana pun juga ya mau yang main lapis kedua tetap tetap panas sih kira-kira siapa nih yang lolos? lag pertama dulu dah kira-kira siapa menang? keliatannya sih emang Inter bakalan ya diunggulin sih, tapi Inter kan juga gak ada siapa gak ada Lukaku ya yang kena akumulasi kartu, itu pasti ada ada ngaruhnya lah sama ketajaman sementara Juve bisa jadi akan ya lebih lebih nahan sedikit gitu untuk ntar nyimpen kekuatan ya di lag kedua lebih realistis gitu sih apalagi kalau buat Juve sendiri emang yang tadi Aldo bilang Februari ini bakalan padat buat mereka gitu ada laga tunda juga terus juga bakalan ada big match line ya champions terus ketemu Roma juga ya pasti ada ada unsur nyimpen tenaga pasti jadi menurut gue Juve akan main lebih inilah gak terlalu ngotot nyari menang tapi paling gak ya nyari nyari skor yang bisa mereka bales seter di second leg lah paling gitu kalau Aldo kira-kira gimana Inter Juve? wah kalau gue sih Lukaku gak ada ya Lukaku gak ada gue sih rada megang Juve sih gue selalu melihat Inter itu porosnya di Lukaku sih gue ya ya juga kalau gak ada Lukaku kalau gak ada Lukaku lo mau ngapain gila apalagi strategi Conte gitu strategi bal-balan lo ngebal ke Lukaku nunggu lukaku nahan badan aja kayak Mark Henry udah kayak gitu-gitu menurut gue tapi sengit sih bisa jadi setri juga tapi menurut gue kalau tim ini dua-duanya punya squad yang dalam udah bukan alasan ya ini udah dan emang udah apa quote-unquote tuh ya emang udah jalan loh menjadi tim yang besar solid punya kedalaman tim lo ikut tiga kompetisi emang ini bolehkan alasan lagi sih tapi bagi tim kayak Roma nih yang weekend ketemu itu mending lo pada abis-abisan deh nih di pertandingan biar Roma nanti dapetnya Juve yang capek gitu iya iya tapi gue mudah-mudahan tapi gue lebih ke Juve sih Juve lah yaudah oke saya inter terus Napoli Atlanta ini nih gak ada Rom di sini kalau Rom juga Atlanta yakin gue ngeri coy Atlanta ngeri sorry-sori kemarin tuh dia megang Atlanta ya lalaju iya iya Atalanta iya dia megang Atalanta dia tapi dia ada ragu juga pas si dengar gosen sama hatubur cedera awal yakin biasa kayak gitu awal yakin terus ragu agak berat sih kalau gue bilang iyalah Napoli Napoli kan tergantung lawannya kadang-kadang kalau lawannya bagus ikutan bagus iya itu Napoli itu anehnya tapi kadang-kadang suka ngelawak juga cuman bisa jadi gak tuso motivasi lah back to back juara Coppa siapa tau gitu dengan motivasi ya bisa lah paling gak nih apalagi di lag pertama tadi gak ada kalau misalnya gak masih gak ada si Hattebur sama gosen ya kesempatan lah mereka kalau bisa nyetak 2-3 gol gitu dan jangan kebobolan ya itu udah ntar di lag kedua ya tinggal tahan-tahan sedikit aja ya masih ya masih bisa lah duel tim gak jelas sih menurut gue ya tapi berat ke Napoli sih gue kayaknya kalau Atalanta-nya tapi Taini kalau Atalanta gue pegang gue bilang kayak gini tiba-tiba mainnya kayak Los Galacticos tapi Napoli Napoli aja Napoli siapa tadi ngedatengin Victor apa mas Kovalent itu apa 700 ribu saja dari dari Shakhtar bisnis model Napoli paling bisa bertahan menurut gue yang lain pasti bisa bangkrut Napoli Napoli sama Atalanta bisnisnya tuh bisa bertahan karena mereka financial planningnya bagus tuh tipe-tipe Roma ya gila Milan jaman we are so rich itu bisa-bisa bangkrut jaman covid iya 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 kalau dikelolanya kayak gini lo Apansan pegang Apansan Napoli apa Atalanta karena kali Napoli gue Atalanta berharap Majiko dari berat Jim City aja nih buat nahan Andrea petanya bakalan dibahas sama pundit-pundit ini nih luar nih duel petanya lawan Jim City kayak gak tuh lebih sering petanya apa beberapa terakhir ini kayak Mattens itu selalu jadi super super menurut gue tapi kalau gue back gue lebih ngering adepin si petanya badannya gede gitu terus udah mulai pinter ini juga petanya bisa jadi pengumpan pengumpan juga iya belajar nusuk-nusuk Lozano sama Poltano iya belajar dari si Oliver Girul lah dia gak cuman main body-body doang sekarang belajarnya dari Youtube lagi nonton Youtube belajar tutorial kayak kapan-kapan bahas laporan keuangan seru nih boleh-boleh seru juga sih laporan keuangan liga-liga belum keluar kan Juni biasanya laporan keuangannya laporan keuangan Juni sesuai season sesuai season mereka udah udah banyak yang keluar sebenernya klub buat beberapa klub keluar tapi unaudited biasanya kalau yang 6 bulan 6 bulan itu unaudited gue juga menunggu ini nih spezia di dapet suntikan dana dari Dell dari Dell bos asli Dell ya itu yang punya Dell gue gak tau ya dia tuh yang beli itu secara konsorsiumnya Dell atas nama PT Dell atau kayak lo si Ryan Frit Kineroma itu kan punya lisensenya ini punya lisensenya Hyundai eh bukan Hyundai eh Toyota sorry gue gak tau tipe kayak begitu apa gimana tapi kalau misalnya liat berita sih Dell sih gue masih belum baca jangan kaget lo halan nanti ada di spezia tetap membumi tenang tapi lo gak pro rakyat lagi kalau udah dikelilingi uang biasanya iya itu berarti jangan terlalu tergiur mungkin nanti bakal ke pause lagi squad spezia konsultasi ini kira-kira uang ini suci gak nih buat masuk ke spezia tapi lumayan lah maksudnya sponsornya bukan ACRB lagi kan bagus iya iya sih sponsornya ACRB iya ntar sponsornya Dell kali aja kan sponsornya Dell bro makanya nih spezia nahan dong yang di peringkat 10, 11, 12 gue pengen liat di bentuk dana jadi kekuatan baru spezia ini lo terealisasi nanti bos asli tapi ntar lo bakalan digusur nih bakalan ada yang ngeklaim wah gue duluan gue duluan gue udah ngikutin spezia dari 2010 gue dari 1940 keluarga gue pengen spezia tapi emang udah mulai-mulai ini nih mas banyak dibahas nih spezia gara-gara kemenangan rakyat lawan Napoli sama lawan Roma kemarin iya 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 gue rela sih spezia jadi klub gede rela aja iya seleruh lah bener-bener kemenangan rakyat ntar kita bahas lah nanti laporan apa karena katanya kalau bahasannya tuh udah due diligence due diligence-nya udah selesai tuh studi kelayakan laporannya spezia tuh udah tuh dan Dell mau beli berarti layak nih spezia nih punya suatu forecast 5 tahun ke depan kayak kalau gue invest di spezia tuh bagus valuasinya juga udah keluar berarti ya valuasinya udah keluar tuh berarti berarti mungkin si penelitinya itu si analis itu melihat spezia punya fans-fans akar rumput yang kuat kayak ada potensi ada potensi tapi ngebuka ngebuka jalan nih dari segi investasi ini digelar karpet merah seperti sawit di Indonesia yaudah kita tunggu para investor-investor mulai memasukkan duit ke seri A karena seperti spezia bisa dilihat tidak seperti saat gorengan ini beneran 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 menaruh saham di spezia untuk investasi jangka panjang mungkin itu bakal ada sesi sendiri nanti ya bahas spezia si penting bahas spezia seolah lagi dikaji sama Forbes Jack jangka katanya hilang taunya ada di spezia sudah semakin liar pembahasannya oke cukup sampai sini aja kali ya oke buat preview rata besok kita tunggu gue samlan karena tanpa prediksinya dia kita bisa apa-apa gak seru kalau gak ada bung samlan tapi sekali lagi kalau prediksinya banyak yang bener mungkin keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja asli kencengin doa buat teman-teman jaga kesehatan sesuai ramalan Nostradamus dan Jayabaya dunia sedang goyang cukup sampai sini aja deh ciao ciao